Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sesi kali ini Saya akan mempraktikkan Pemeriksaan yang namanya Pemeriksaan sensorik Memangkan salah satu bagian dari Pemeriksaan yang penting dalam Perabatan kisitasan yang lalu Pemeriksaan sensorik ini Yang kita lakukan ini dapat menentukan Arah kemana kelainan Dari Pemasalahan di saraf Apakah di otak atau di Mindless finalis atau di Saraferifer, kita bisa melihat Apakah ada rasa baal, ada kesemutan Kebas, mati rasa Dan saraf dari pemeriksaan sensorik ini Perlu diingat bahwa pasien Harus dalam keadaan sadar Pasien dalam keadaan kooperatif Dan pasien dalam keadaan Mengerti Dan pasien jangan sampai Tidak apa Terlalu lelah ya Jadi harus dalam keadaan juga yang baik Kita bisa melihat gradasi tingkatan Dari gangguannya Dan pemeriksaan ini dapat Kita lakukan sesama ulang Jangan sampai tergesa-gesa Dan kita harus bisa meningkat Sesisi mana Level mana dari gangguan yang Yang terjadi pada pemeriksaan sensorik Kita bisa lihat dari level segmentalnya Level dermatum Daripada persarapan Mindless finalis itu Kita bisa tahu Dari pemeriksaan sensorik Permasalahan yang ada di Sistem syarat pusat Maupun sistem syarat Baik Langkah pertama Pemeriksaan sensorik Yang seperti saya jelaskan sebelumnya Tadi Sara-saratnya juga Tadi sudah disebutkan Nah Pemeriksaan sensorik ini Ada dua Pembagian besar Pemeriksaan eksteroseptik Dan popioseptik Nah Eksteroseptik ini adalah Pemeriksaan sensorik rabar Kemudian Nyris potensial Dan sensasi Daripada suhu Sedangkan popioseptik Itu adalah gerakan Posisi Gerak posisi Maaf Kemudian getar Atau vibrasi Kemudian sensasi Tekan dalam Dan jari dalam Atau tekan Nah Yang pertama Kita lakukan pemeriksaan Eksteroseptik Karena sebelumnya Belum-belum kita Melakukan pemeriksaan sensorik Kita harus Harus paham Dan mengerti Level Daripada segmen Dermatum Sehingga kita tahu Nanti ke arah mana Lesinya Ya Mungkin sebagai penyegaran Bahwa segmen tubuh kita Ini ada beberapa Petanya Nanti tinggal dibuka Di buku kepaduan Ya Sederhananya Kalau segmen sertikal Bisa dari Dari kepala Ya Belakang kepala Leher Sampai Bisa sampai Ke jari Ya Ke jari Seperti Lapan Tujuh Enam Lima Ya Kemudian Dari Torakal Ya Sampai Torakal Dua belas Ya Sedangkan Kalau puting susu Kanan kiri Itu Sertang Torakal Empat Sedangkan Dari Maaf Ini Dari Umbilikal Itu Sertang Torakal Sepuluh Ya Kemudian Nanti berlanjut Pak Teruskan Kajinya Terus Lumbar Kalau lumbar Itu Sendung Lumbar Satu Dua Tiga Itu Bagian Pahak Bagian Depan Kemudian Lima Empat Ya Itu Bagian Tunggai Bawah Ya Daerah Betis Ya Kemudian Daerah Pengungkasi Ya Sampai Lumbar Lima Sakrum Satu Kemudian Bagian Sakrum Bagian Belakang Sampai Ke Daerah Halus Itu Sampai Sakrum Lima Itu Ada Dalam Peta Yang Sudah Familiar Nah Itu Yang Kita Lakukan Basah Level Tersebut Ya Baik Yang Rabah Atau Nyeri Atau Suhu Sama Seperti Merisahan Sombong Ya Dari Wajah Lima Itu Kita Lakukan Pemeriksaan Juga Selanjutnya Proses Extratif Dengan Rabah Halus Bisa Dengan Nyeri Atau Dengan Suhu Baik Kita Lakukan Pemeriksaan Salah Satu Saja Yaitu Dengan Pemeriksaan Dengan Sensasi Rabah Lebih Namanya Pasien Biasanya Dengan Pasien Bisa Dalam Karena Berbaring Bisa Berbaring Sambil Buka Bajinya Pak Oke Nah Dengan Menggunakan Kapas Kalau Yang Bisa Membunakan Susuk Digi Susuk Digi Membunakan Susuk Digi Yang Kapas Atau Dengan Suhu Kalau Suhu Ada Yang Suhu 40 Celsius Celsu Yang Digi 20 Celsius Saya Bisa Lakukan Ketiga Ini Kita Lakukan Pemeriksaan Dengan Rabah Yang Sederhana Dengan Rabah Kita Bisa Melakukan Berdasarkan Dermatum Yang Kita Pelajari Belajari Servikal Torakal Atau Lumbar Saya Hanya Perhatikan Semuanya Hanya Mungkin Torakal Nah Bisa Tengah Datang Ada Satu Keluhan Kelamahan Disertai Dengan Ada Mati Rasa Dari Daerah Bagian Perut Kebawah Kita Bisa Langsung Mengarahkan Kepada Pemeriksaan Dari Torakal Pak Nanti Nanti Saya Gores Dengan Raksangan Mungkin Dengan Raksangan Seperti Pak Rasa Rasa Saya Di Rabah Nanti Bapak Pujam Mata Kemudian Nanti Saya Pemberi Pemeriksaan Sebut Dari Atas Kebawah Kalau Ada Perubahan Rasa Bapak Berubah Kalau Sama Bapak Diam Bapak Anggut Kalau Misalkan Tidak Terasa Lagi Bapak Tidak Terasa Atau Kembalikan Kalau Terasa Diam Saja Kalau Tidak Terasa Bapak Sebut Artinya Kita Bisa Tahu Kita Komunikasi Pasien Mana Sisi Patologis Yang Kita Nilai Kita Panikkan Kanan Dengan Siri Yang Kanan Dikana Level Menus Spinalis Itu Ada Radix Yang Kanan Bisa Atas Segment Atas Bawah Bisa Atas Atas Bawah Atau Bandingkan Kanan Dengan Siri Oke Kita Mulai Dari Segmen Yang Storakal Dulu Oke Pak Bapak Pencah mata Kalau Terasa Bapak bilang Terasa Kalau Tidak Bapak bilang Tidak Kalau Sudah berkurang Bapak bilang Berkurang Sama Rasanya Kalau Sudah Berubah Rasanya Bilang Oke Sama Pak Oke Ini Normal Kalau Misalkan Pasien Saat Setentang Puting Susu Sudah Mulai Tak Terasa Sudah Tidak Terasa Atau Kurang Rasanya Dibandingkan Atas Dengan Bawah Ternyata Terasa Dibandingkan Bawah Berarti Yang Dibawah Ini Setentang Mana Misalkan Setap Puting Susu Sudah Mulai Berkurang Berarti Ada Satu Yang Curigaan Kita Lesi Di Daerah Tersebut Di Daerah Mana Medula Spinalis Di Tentang Di Tentang 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 Terasa Berubah Berubah Bisa Dengan Nyeri Sama Seperti Itu Di Bisa Dibandingkan Lo Kepasien Dalam Ketam Terbuka Pak Nanti Saya Gerakkan Seperti Ini Ke Atas Bawah Nanti Bapak Tentukan Jari Mana Yang Saya Pegang Kalau Ini Jari Nomor Satu Nomor Satu Nomor 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 Tiga Jari Mana Pak Ini Nomor Pak Sama Dengan Kris Seperti Itu Bapak Pejam Mata Pak Ini Jari Mana Saya Pegang Ini Ke Atas Atas Sepengkel Bawah Jangan Sampai Menyentuh Jari Sebelah Ini Jari Mana Pak Atas 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 Sama Juga Dengan Bagian Kaki Bagian Kaki Seperti Itu Bapak Pejam Mata Kalau Jempol Nomor Satu Sampai Nomor Lima Ini Jari Mana Sampai Nyo Pak Nomor Bapak Dari Jempol Bapak Dari Jempol Bapak Ini Nomor Bapak Oke Maaf Saya Tengah Lagi Pasien Juga Harus Sinkron Kita Nomor Satu Jempol Nomor Yang Selanjut Nomor Dua Nomor Satu Nomor Dua Nomor Tiga Tiga Lima Dari Mana Yang Saya Pegang Ya Pajam Mata Dari Mana Saya Pajam Oke Oke Ini Jari Mana Oke Ini Ke arah Atas Ke arah Bawah Ini Jari Mana Pak Ini Jari Mana Pak Sebelah Mana Kalau Ada Satu Kelain Kita Langsung Mengatakan Ada Gangguan Gerak Dan Posisi Marahkan Kepada Satu Gangguan Profesional Dan Itu Bisa Kita Lakukan Dengan Pemeriksaan Gitarang Dengan Vibrasi Dengan Menggunakan Yang Namanya Agar Kutala Pada Penonjol Di Bapak Tuhan Tubuh Bisa Di Stilo Stilo Silidoyus Proses Silidoyus Di Ulna Dan Radial Bisa Di Sternum Bisa Di Daerah Klamasikula Bisa Atau Bisi Daerah Malulus Medialis Atau Lateralis Misalkan Daerah Klamasikula Ini Saya Getarkan Normalnya Dia Akan Terasa Getaran Kalau Terasa Getaran Ya Pak Terasa Sama Kanan Kiri Oke Pastikan Kanan Kiri Simetris Kemudian Pastikan Terasa Tidak Untuk Pemeriksaan Daripada Vibrasi Getaran Dengan Menggunakan Yang Namanya Darf Kutala Demikianlah Pemeriksaan Apa Namanya Sensory Ya Sehingga Kita dapat Menentukan Beberapa Masalah Sesuai Dengan Level Dari Sistem Sarat Pusat Sarat Pusat Yang Di Hidus Finalis Atau Bisa Kita Menentukan Mengarah Ke Lesi Di Otak UML Atau Kita Bisa Mengarahkan Menentukan Mengarah Ke Apakah Lesi Di Sarat Pemeriksaan Demikian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh